Debit, air di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menyusut di musim kemarau seperti saat ini. Puing-puing bangunan, warga yang sebelumnya tenggelam akibat genangan Waduk Jati Gede muncul kembali ke permukaan. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan link videonya ya. Di musim kemarau seperti saat ini, genangan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menyusut. Puing-puing bangunan kembali muncul ke permukaan. Belum lama ini, adalah Kabupaten Bandung berkunjung ke Waduk Jati Gede, bangunan rumah warga yang ada di kecamatan Dharma Raja yang sebelumnya tenggelam oleh genangan Waduk Jati Gede kembali terlihat. Meski sudah beberapa tahun tenggelam, rangka bangunan rumah masih terlihat utuh. Meski demikian, ada juga rangka bangunan rumah yang hancur karena genangan air. Tak hanya itu, jalan desa yang sebelumnya menjadi akses warga yang menghubungkan ke jalan utama kecamatan Dharma Raja pun kembali terlihat. Di musim kemarau seperti saat ini, sejumlah warga memanfaatkan genangan Waduk Jati Gede dengan melakukan aktivitas seperti memancing dan menjala ikan. Aktivitas tersebut menjadi mata pencaharian baru bagi warga yang sebelumnya tinggal di kawasan tersebut. Ini surutnya sudah sejak kapan, Pak? Tiga mingguan. Tiga mingguan. Tadinya air segimana itu, Pak? Sampai dari sini sampai atas. Berapa? Ada lah. Kemudiannya setengah silok. Ada. Sampai dari mobil saja ke sini. Lima ratus meter berarti dari sana ke sini? Lebih. 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 Di surutnya itu. Pak, ini biasanya suka diunakan mancing sama warga? Ya, mancing. Abis yang ada kejahatan di mancing, ngejala, terus mencari ikan pakai sirip juga. Suka penampang. Suka dapat. Ada juga yang sebuah. Ada juga yang sebuah. Ada juga yang sebuah. Ya, yang gak punya. Yang gak punya. Yang gak dapat. Yang ada buat. Yang mancing juga gak dapat. Yang penting. Terima kasih telah menonton.